Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Yuk kita lanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang deskripsi benda atau bagaimana kita menceritakan keragaman benda yang ada di rumah kita. Jadi ketika kita ingin membuat deskripsi tentang keragaman benda, ada beberapa unsur yang harus ada di dalam teks deskripsi kita. Yang pertama adalah nama benda. Jadi ketika kita ingin membuat deskripsi suatu benda, kita harus menyebutkan nama bendanya terlebih dahulu. Misalnya buku, piring, meja, komputer, tas, atau botol minum. Unsur yang kedua yang harus ada dalam sebuah deskripsi benda adalah bentuk benda. Contohnya berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, tabung, kerucut, atau segitiga. Lalu unsur yang ketiga yaitu warna benda. Ada beberapa jenis warna benda, contohnya merah, hitam, biru, atau kuning. Kemudian unsur yang lain yang harus ada di dalam sebuah deskripsi benda yaitu tekstur benda atau permukaan dari suatu benda. Contohnya halus atau kasar. Unsur yang lain yang perlu kita sebutkan dalam sebuah deskripsi juga adalah wujud benda. Contohnya padat, cair, atau gas. Seperti dengan contoh-contoh benda yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian unsur yang lain yaitu kegunaan benda. Kita juga perlu menuliskan kegunaan dari suatu benda yang akan kita deskripsikan. Misalnya digunakan untuk menulis. Itu adalah salah satu contoh kegunaan benda yang bisa kita gunakan dalam sebuah deskripsi. Kemudian unsur yang ketujuh yaitu sifat benda. Sifat-sifat benda contohnya tetap berubah jika dipindahkan atau berubah jika ditekan. Selain itu, unsur-unsur yang lain yaitu ciri-ciri khusus. Contohnya terbuat dari kayu atau misalnya terbuat dari besi. Oke, nah sekarang kita baca contoh berikut ini dulu ya. Tas adalah sebuah benda padat yang ada di rumah Nia. Tas Nia berbentuk persegi panjang. Tas Nia berwarna biru dan permukaannya tidak kasar. Nia selalu memakai tas Nia sebagai tempat untuk memasukkan buku-buku jika Nia akan berangkat ke sekolah. Tas Nia ini memiliki bentuk yang tetap jika dipindahkan. Nia sangat senang ketika mendapatkan tas ini dari ibu sebagai hadiah ulang tahun Nia. Nia selalu mencuci tasnya sekali dalam seminggu supaya tas Nia terlihat bersih dan nyaman dipakai. Inilah contoh teks deskripsi tentang keragaman benda. Oke, sampai disini dulu ya materi kita hari ini. Thank you everyone. Bye-bye.